Intro Ya sahabat terima kasih masih di Michael Channel Luar Biasa Nah bicara soal serba cantik dari tanaman Gak boleh ketinggalan nih sama sahabat saya yang satu ini Yang punya banyak koleksi tanaman hias dan juga hobi banget Mempercantik ruangan dengan tanaman hiasnya Namanya Desi Saya seneng banget nih Mbak Desi bisa hadir di rumah saya Untuk siap mempercantik ruang tamu saya Udah siap belum Des? Oke aku siap Siap ya silahkan dilihat dulu tanamannya seperti apa Wah kita penasaran nih ya seperti apa Nah nanti saya mau foto dulu ya Biar kita bisa lihat before and afternya Yuk Terima kasih telah menonton! Wah keren banget di foto dulu lah biar keliatan afternya Wah keren banget di foto dulu lah biar keliatan afternya Terima kasih telah menonton! Wah seru banget nih Wah seru banget nih Jadi lebih cantik ya sahabat di rumah ya Ruang tamu saya Ini berkat karya dari Mbak Desi Terima kasih Wah cantik-cantik banget ya neka tanaman hias ini Mereka adalah koleksi milik Desi Sriwi Dias Tuti Perempuan kelahiran Sukabumi tahun 1989 ini Udah giat mengoleksi tanaman hias sejak tahun 2020 Gak hanya cantik Koleksi tanaman hias punya banyak manfaat Secantik ini bisa menyaring polusi udara yang masuk ke dalam rumah Udara di rumah pun bisa jauh lebih sehat Dan tentunya tanaman-tanaman ini bisa mempercantik rumah Jadi bagian dekorasi rumah gitu deh Cocok banget buat Desi Yang emang hobi mendekorasi rumah Rumahnya pun jadi tampak lebih asri dan cantik Untuk dekorasi rumah Desi belajar secara otodidak Lewat media sosial dan para influencer dekorasi rumah di mancanegara Wah hobi yang berfaedah ya Wah ini kalau sahabat di rumah bisa lihat dan merasakan Wah ini indah banget ya Cantik-cantik banyak banget tanaman-tanaman yang diletakkan di luang tamu ya Ini apa aja nih dan kenapa ditempatkan di situ? Ini yang paling jelas ya Ini adalah Monstera ya jenis Monstera Namanya Monstera Thai Constellation Kalau yang ini Monstera Albo Farigata Kalau yang tadi biar lebih berwarna Ada Aglonema sama Pylodendron Pink Princess Oke berarti yang ditaruh disana untuk memberikan aksentuasi gitu ya Lebih warna karena dindingnya ini putih lalu diberikan Warna yang lebih cerah gitu ya Lebih berani begitu Nah kalau yang disini apa nih? Kalau yang disini ini juga sama sih seperti yang disana Cuma kalau jenis-jenis Monstera ini Kalau yang daun besar begitu Dia kan bisa menghasilkan oksigen lebih banyak kan Jadi saat kita duduk ngobrol sama sahabat-sahabat saya itu lebih dapat oksigen yang lebih banyak ya Lebih fresh Betul Oke kalau yang ini? Kalau ini juga sama Memberikan ini ya ibaratnya kalau ruangan ini besar juga harus diimbangi juga dengan tanaman Ada yang lebih menonjol gitu ya Apa yang lebih Apa yang kalian suka Apa yang kita suka Jadi pusatnya disini gitu ya Nah saya lihat juga di taman saya Di luar sana itu juga Mbak Desi bawa banyak jenis tanaman hias Kita lihat yuk Oke Nah ini nih Kalau kita sekarang lihat Yang tadi kan sempat di mention sama Mbak Desi Ini cocok indoor ini outdoor Nah kalau sekarang di area kita ini Mana yang indoor mana yang outdoor Mana yang bisa dua-duanya Mbak? Oh boleh Nah kalau misalkan untuk ini Ini ada jenis Miana Michael Kalau Miana itu cocoknya dia untuk outdoor Oke Karena dia kan warnanya bagus ya Kalau terkena sinar matahari langsung Warnanya akan lebih keluar Nah ini juga boleh aglonema juga bisa Oke Beberapa jenis aglonema bisa Kalau untuk indoor ya Iya indoor Nah untuk yang indoor aku biasanya Monstera Monstera Albo Farigata Aku indoor Nah ini juga jenis-jenis Farigata Dan tanaman-tanaman hijau lainnya Juga bisa untuk indoor Michael Oke Cuma memang untuk indoor Slow grower Jadi pertumbuhannya memang Pelan-pelan gitu ya Lama artinya gitu ya Lama gitu Tapi kan kita bisa menikmatinya ya Iya ya Nah gimana kalau pagi ini Seperti biasa ya Di channel luar biasa Kita udah Dapet informasi banyak banget Sama Mbak Desi Gimana kalau kita kasih Challenge buat Mbak Desi Oh oke Boleh Wah semangat ya Boleh Saya punya mystery box nih Nanti dulu saya ambilkan ya Oke Waduh ini dia nih mystery boxnya Coba nih Wah apa ini Dibuka dulu Dikasih lihat Apakah ini Apa ini Aku taruh bawah ya Waduh ini dikasih lihat nih Wah ini dia nih Apa ini Ini hidrogen Hydrogel Oh hydrogel Oke Ini hydrogel Nah Apa nih kegunaannya Mungkin sebagian sahabat Nggak tahu hydrogel itu apa sih Hydrogel ini Hydro air ya Gel itu gelatin gitu Jadi ini bisa difungsikan Sebagai pengganti Media tanam juga Bisa ditaruh untuk outdoor Apa Indoor Sorry Untuk indoor Dengan warna-warna yang Cantik banget Jadi kalau misalkan untuk indoor Ini selain tanamannya Udah mempercantik uangan Media tanamnya juga Biar nggak kotor Bisa pakai ini Oh gitu Jadi lebih cantik gitu ya Iya Gimana kalau sekarang tantangannya Ngambil salah satu tanaman hias Mungkin yang ada disini Oh oke Lalu dipadupadankan dengan Hydro gel ya Dengan hydrogel boleh Monggo ya Oh boleh Waduh Kita lihat nih Aksi dari Mbak Desi Kira-kira mau ngambil yang mana nih Oke aku coba Keladi aja ya Oh ya boleh Mau aku bantu Ini langsung Disitu aja kali ya Yes Ini apa Jenis apa yang diambil Ini Keladi baret Oke Keladi baret Jadi kalau Hydro gel itu Aku rekomendasikan sih Sebenarnya Untuk tanaman yang Punya akar angin ya Fungsinya untuk Merangsang akar angin Supaya tumbuh Dan untuk di indoor Tidak perlu disiram Terlalu sering Karena dia melepaskan Air secara perlahan Yang dibutuhkan Sesuai Oleh Tanaman Jadi hydrogelnya Direndam Menggunakan pupuk Saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Wow seru banget Cantik banget kan Buat di rumah kamu Nih Cantik ya Kita coba Tisu Tisu kita Wow Udah jadi dong Berat ini ya Ini dia nih Hasil karya dari Mbak Desi Tanaman hias Dengan hydrogel Wah keren banget ya Wah menyenangkan sekali ya Sudah lihat yang serba Cantik dari tanaman Dari keempat Sahabat saya Semoga ini bisa Menginspirasi Sahabat di rumah Dan kita jumpa lagi Minggu depan Dengan topik Dan episode yang berbeda Yang lebih seru pastinya Ingat selalu jaga kesehatan Kita jumpa lagi Minggu depan Selamat pagi Selamat pagi